Selamat sore teman-teman sahabat semua Semoga saya temukan Anda semua dalam keadaan sehat olapiat dan dimurahkan rejekinya Nah di video kali ini kembali saya akan memberikan tutorial singkat buat teman-teman Yang mungkin saat ini belum tahu mengenai peraturan perpajakan yang terbaru Yaitu perihal cara pelaporan ESPT masa PPH21 Yang mana sejak Januari 2024 ini Cara menggunakan epilink sudah tidak berlaku, sudah tidak diterima Tapi sekarang menggunakan ebuport 21 atau 26 Jadi tetaplah di channel saya ini sampai selesai Semoga apa yang saya berikan secara singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih masih tetap di channel saya Saya akan langsung saja menuju tutorial untuk mempersingkat waktu Nah buat teman-teman yang belum ada fitur ebuport di DJP online Setelah masuk silahkan aktifkan fitur layanan Yaitu di bagian menu lapor di klik dulu Sekali lagi silahkan klik di bagian lapor ini Untuk mengaktifkan yang namanya fitur layanan terbaru yaitu ebuport 2126 Silahkan bulir ya teman-teman Disini biasanya sebelumnya kita menggunakan epilink Tetapi untuk mengaktifkan fitur layanan terbaru yaitu aplikasi ebuport 2126 Silahkan aktifasi fitur layanan Nah disini teman-teman Kalau disini belum dicentang berarti layanan fitur ebuport 2126 Ini belum aktif ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang belum ada fitur seperti ini Silahkan centang 3 bagian ini Lalu klik tombol di bawahnya ubah fitur layanan Oke selanjutnya jika sudah ada fitur layanan Maka kita akan masuk di pera pelaporan Disini kita klik sebelum melakukan pelaporan Silahkan klik pera pelaporan Nah disini dia akan muncul bagian-bagian yang kita aktifkan tadi Yaitu ebuport 2126 Kemudian ebuport unifikasi dan 2326 Nah ini teman-teman Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu Melakukan pelaporan tentunya Sebelum melakukan pelaporan kita harus Menyiapkan laporan kita Laporan PPH21 tentunya Selanjutnya silahkan klik menu ebuport 2126 Nah disini Ini sudah masuk ke Perekaman atau memasukkan Data bukti potong Sebelum kita memasukkan atau membuat Daftar bukti potong Silahkan masuk ke bagian pengaturan ya teman-teman Di bagian pengaturan nanti kita akan Mengisi bagian penanda tanganan Yaitu Pendanggung jawab atau pemotong pajak Di tempat kerja Oke kita klik bagian penanda tangan yaitu manager Ataupun financial controller boleh Nah disini masih kosong di bawah ini Jadi tinggal klik tambah Disini silahkan masukkan NPWP Dari pemotong pajak Di tempat kerja ya teman-teman Oke selanjutnya silahkan Jika sudah muncul disini NPWP dan nama lengkap Penanda tangannya Silahkan klik aktif Lalu simpan Silahkan masukkan kode keamanan yang diberikan Dan kirim Sukses Nah setelah ini baru kita bisa melakukan Pembuatan bukti potong Silahkan klik di bukti potong Karena disini di bagian bawah Masih kosong Berarti kita akan membuat Bukti potong yang baru Silahkan klik rekam Setelah klik rekam Maka disini di bagian bawah Akan ada perekaman bukti potong Pasal 21 Jadi disini Isi sesuai data yang sudah disiapkan ya teman-teman Ingat ini bulan Januari Karena Sekarang adalah bulan Februari Jadi yang dilaporkan adalah Bulan Januari Kemudian ketik NPWP Wajib pajak Saya copy paste saja Lalu ketik enter Tekan enter Untuk memproses secara otomatis Mengenai nama dan alamat Ini akan otomatis muncul Lalu silahkan masukkan kode objek pajak Di sini silahkan isi penghasilan brutonya Sesuai dengan perhitungan yang sudah kita buat Di copy paste saja boleh Lalu disini silahkan pilih PTKP nya teman-teman Sesuai dengan kategori-kategori yang ditentukan Sesuai dengan peraturan nomor 58 tahun 2023 Oke selanjutnya silahkan langsung saja boleh klik hitung untuk secara otomatis Dia akan menentukan kelompok Atau tarif pajaknya Sesuai dengan kategori ABC Nah disini sudah terlihat ya teman-teman Silahkan dicocokkan dengan Kalkulasi yang dibuat secara manual teman-teman Nah disini sudah benar ya teman-teman Ini sudah benar PPH yang dipotong yaitu Sama dengan yang ada di Aplikasi Selanjutnya Kalau sudah benar silahkan Klik di bagian bawah Lalu klik simpan Para pastikan isian telah sesuai Kita lihat ada yang kurang benar Nah disini ya teman-teman Ini belum berisi Silahkan klik bagian penana tangannya Lalu selanjutnya Klik simpan Oke sukses Anda ingin merekam bukti potong 21 lagi ya Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya Teman-teman Cuman ini Kita langsung secara online mengisinya Oke Kita akan coba Lihat daftar bukti potong Yang sudah kita rekam Ini di bulan Januari Cari Nah disini sudah muncul ya teman-teman Di bagian bawah Disini ada Satu yang sudah masuk datanya Cuman disini belum diposting Belum posting Jadi ini masih bisa di Di perbaiki ya teman-teman Ini ada kolom ubah Jadi sebelum teman-teman Mempostingnya Proses posting dilakukan Jika sudah benar-benar Benar ya teman-teman Oke selanjutnya Saya akan merekam Bukti potong lagi Kembali Kembali Tahun pajak Kemudian Bulan Lalu NPWP nya Untuk karyawan yang kedua Silahkan Tempel saja Lalu enter Biar secara otomatis Data wajib pajak keluar Kode objek pajak Kemudian Penghasilan Brutonya Sesuai dengan Yang sudah kita siapkan Lalu PTKP nya Juga Diisi dengan benar PTKP setahun ya teman-teman Selanjutnya Yang bagian DPP Ini tidak perlu Kita tinggal klik hitung Maka secara otomatis Akan aplikasi Menghitungnya Nah ini kena Sesuai dengan Kategori Ini adalah Kena di kategori B Yaitu 2,5% Dengan DPP Atau penghasilan Bruto Sekian 11,3 Silahkan Dicocokkan Dengan Perhitungan Kita di Excel Karena ini Sudah benar Silahkan Boleh Di Penandatangan Diisi Lalu Klik Centang Di bagian Bawah Ini ya teman-teman Tanda Persetujuan Jika sudah Benar Lalu Klik Simpan Kalau mau Rekam lagi Silahkan Klik Ya Kalau tidak Silahkan Klik Bagian Tombol Tidak Selanjutnya Kita langsung Posting Saja Ini boleh Ya teman-teman Kita Klik Posting Jika Data Bukti Potong Kita Sudah Yakin Benar Semuanya Silahkan Pilih Tahun Pajak 2024 Kemudian Julan Januari Lalu Klik Posting Nah Ini sudah Diposting Ya teman-teman Oke Selanjutnya Masuk Pada menu SPT Masa Yaitu Perekaman Bukti Penyetoran Tahun Pajak 2024 Dan Masa Pajaknya Januari Di sini Belum ada Terlihat Perekaman Bukti Potong Atau Bukti Setor Kita Klik Tambah Untuk Menambahkan SSP Atau Surat Setoran Pajak Silahkan Masukkan Kode NTPN Sesuai Pembayaran Pajaknya Dengan Benar Nah Ini Pada Saat Perekaman Bukti Setor Ini Harus Benar-benar Nomor NTPN Ini Harus Tepat Ya Teman-teman Jika Tidak Maka Data Di bawahnya Ini Tidak Akan Muncul Baik Itu Kode Jenis Pajak Maupun Jumlah Setorannya Jadi Pastikan Ini Benar-benar Sesuai Dengan SSP Atau Bukti Skor Kita Di Bank Selanjutnya Silahkan Klik Tombol Simpan Oke Sukses Nah Jika Semua Pengisian SPT Ini Sudah Benar Silahkan Bulir Ke Bagian Bawah Isi Penara Tangan Ini Jangan Sampai Kosong Lalu Klik Simpan Oke Baru Selanjutnya Silahkan Klik Penyiapan SPT Masa BPH21 Kemudian Lihat Di bagian Bawah Jika Sudah Ada Keterangan Seperti Ini SPT Anda Siap Kirim Silahkan Klik Tombol Kirim Selanjutnya Silahkan Klik Kirim SPT Nah Bisa Kita Ambil Kode Verifikasinya Silahkan Klik Di Sini Maka Kode Verifikasi Akan Dikirim Ke Email Kita Teman Teman Nah Setelah Kode Verifikasi Dikirim Untuk Memastikan Apakah Laporan SPT Kita Sudah Diterima Atau Tidak Silahkan Masuk Ke Menu Lapor Lalu Pilih Rap Laporan Lalu Silahkan Klik Di bagian E-Buport 2126 Nah Disini Di bagian Dashboard Sudah Terlihat Ini Laporan SPT Kita SPT Masa BPH21 Sudah Diterima Tanggal Kirimnya Adalah Tanggal 13 Bulan 2 2024 Untuk Melihat Buktinya Bisa Kita Klik Di bagian Kanan Yaitu Lihat BPE Nah Ini Buktinya Buktinya Penderimaan Elektronik Atau BPE Yang Sudah Berhasil Sekian Dulu Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Terima Kasih Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Terima selamat menikmati